Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Bertaruh nyawa saat bersalin Wanita ini ditinggal suami Saat hamil 5 bulan Istri mana yang tidak bahagia Jika ditemani suami Saat sedang melahirkan buah cinta mereka Keberadaan suami Akan menjadi pemberi semangat Bagi istri Saat berada di momen taruhan nyawa itu Meski saat ini ada Pengelola rumah sakit yang melarang Semua istri ditemani saat melahirkan Hadiran suami di luar ruang bersalin Sudah cukup membuat tenang Sayangnya tidak semua istri beruntung Bisa melahirkan sambil ditemani oleh suami Seperti cerita wanita melahirkan tanpa suami Yang dikisahkan Atif Majidah Di akun facebooknya ini Majidah sudah 4 malam dirawat di rumah sakit Pada hari kelima Ada pengganti baru di sebelah tempat tidurnya Wanita itu baru saja dipindah dari ruang bersalin Rupanya dia melahirkan lewat prosedur operasi Dan hari itu adalah hari ketujuh dia berada di rumah sakit Katanya dia baru keluar dari Aishu Karena komplikasi usai melahirkan Ketika ditanya mana suaminya Wanita itu terdiam sejenak Setelah menghala nafas dia mengungkapkan Kenyataan yang menyadihkan Wanita itu mengatakan suami telah meninggalkannya Saat kandungannya masih berumur 5 bulan Yang lebih menyadihkan Dia memiliki 6 orang anak yang masih kecil-kecil Si sulung baru berumur 12 tahun Sementara bungsunya berusia 1 tahun Dia datang ke rumah sakit Atas bantuan para tetangga Untuk makan anak-anak Tetangga pula yang menyediakan selama ini Masya Allah Terdiam saya mendengar cerita mengharukan dari wanita ini Tulis Majidah Ketika ditanya sumber pendapatannya Wanita itu mengatakan bekerja mengumpulkan botol untuk dijual Dia menyewa rumah di kota Tanjung Majidah makin terharu ketika mendengar wanita ini sedang berusaha Mencari orang yang mampu membayar biaya persalinannya Katanya dia akan menyerahkan sepenuhnya Hak asuh bayinya kepada orang tersebut Kata Majidah Apalagi Majidah tahu biaya persalinan wanita itu Mencapai 7.000 ringgit Atau sekitar 23 juta rupiah Majidah mengetahui biaya tersebut Karena dia diminta tolong Untuk menghubungi tetangga wanita tersebut Dia meminta tetangganya Untuk membawakan dokumen-dokumen Yang diperlukan untuk mengurus pembayaran persalinannya Di akhir tulisannya Majidah meminta netizen Tak menyalahkan wanita hamil yang ditinggal suaminya Karena semua kehidupan ini sudah diatur Allah Agar manusia bisa mendapat hikmah dibaliknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih